Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi Ketika ingin menangkap ikan di laut, biasanya layan menggunakan jaring sehingga bisa mendapatkan ikan lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat Tapi gak jarang mereka tuh lupa mengangkat jaring tersebut ataupun dengan sengaja meninggalkan jaring-jaring itu karena alasan-alasan tertentu Makanya seringkali hewan-hewan laut berukuran besar seperti penyu tersangkut pada jaring tersebut dan menjadi tersiksa Karena kenyatannya sudah beberapa kali ditemukan penyu yang tersangkut dengan jaring nelayan dan tidak bisa melepaskan diri mereka sendiri Beberapa dari mereka ada yang kesulitan berenang sampai ada yang kesulitan makan karena terjerat jaring pada mulutnya Pasti kalian bingung kan kenapa sih sekor penyu gak menghindarinya aja? Sama seperti kasus-kasus di mana penyu ditemukan memakan plastik atau memakan koin Mereka itu gak bisa membedakan mana yang makanan mereka dan mana yang sebenarnya berbahaya bagi mereka Jadi jika masih bisa masuk ke dalam mulut biasanya mereka akan langsung memakannya saja Tapi kalau urusan tersangkut hal ini tuh sudah jelas karena sekor penyu itu gak lebih pintar dari manusia Sehingga mereka tuh gak bakalan tahu kalau dengan melewati jaring tersebut mereka akan tersangkut Salah satu kasus terparah dalam kejadian seperti ini tuh yang dialami oleh penyu ini Di mana bagian leher dari penyu satu ini tuh terjerat dengan jaring nelayan Akibatnya selain susah makan kulit dari penyu satu ini pun menjadi terluka parah Untungnya para pencinta alam yang menemukan itu langsung dengan sigap melepaskan jaring dan mengobati penyu tersebut Sehingga akhirnya dia tuh bisa berenang bebas di lautan guys Dari sini tuh kita bisa mengambil pelajaran Kalau tindakan cerobo yang kita lakukan pada alam kita Pasti akan ada dampak buruknya baik besar maupun kecil Mungkin kasus seperti ini tuh jarang dibahas karena menurut mereka gak penting Sampai satu saat nanti kita harus kehilangan hewan-hewan yang punah Jadi kalau bisa boleh banget tuh kasih tahu keluarga atau teman kalian Yang masih bekerja menjadi nelayan untuk tidak sembarangan meninggalkan barang-barang Seperti jaring di laut ya Lalu kalian juga harus berkontribusi dengan tidak membuang sampah sembarangan Jika kalian berkunjung ke lautan ya guys Oh iya gak lupa juga kita mengucapin terima kasih banyak Buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini Kalau kalian merasa terhibur ya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Sub indo by broth3rmax